Angki, kenapa punya, buntut kabur usai nikah, kadung dicerekan Fahmi, ternyata mantan tak siap nikah. Dikutip dari SuryaMalang.com Sosok Angki, kenapa batunya, buntut dirinya membuat heboh kabur usai melangsungkan ijab kabur. Kini, Fahmi sudah ceraikan Angki lantaran tak terima dengan sikap sang istri kabur kematan pacar padahal sudah resmi menikah. Terlanjur dicerekan Fahmi, ternyata sang mantan Andrea Manlase tak siap nikahi Angki. Diceritakan oleh salah satu kerabat, hingga saat ini Angki Anggrini rupanya belum berani kembali ke rumahnya. Mantan istri Fahmi tersebut, ternyata belum berani pulang untuk bertemu keluarganya. Angki Anggrini disebut menyesal lantaran sudah mempermalukan kedua orang tuanya. Selain itu, nasib Angki juga pilu lantaran sudah dicerekan Fahmi, namun tak kunjung dinikahi Andrea Manlase sang mantan pacar yang ia berjuangkan. Untuk sementara, Angki belum siap pulang ke rumah, kata kerabat Angki itu lagi. Dijelaskan kerabat pula bahwa saat ini Angki tinggal di Jakarta. Ngontrak di Jakarta, kata dia lagi. Namun, dia tak mengetahui pasti apakah Angki Anggrini tinggal bersama pacarnya atau tidak. Kepada pihak keluarga Angki, hanya mengaku menyesal karena telah berbuat suatu keputusan tanpa memikirkan resikonya, ungkap dia. Pada Selasa, 11 Juli 2023, saat mediasi setelah Fahmi mencerahkan sang istri yang meminta Andrea Manlase untuk segera menikahi Angki. Namun rupanya, hal itu tidak mudah, sebab nyatanya Angki dan kekasihnya itu berbeda keyakinan. Sehingga jika ingin menikah, salah satu harus ada yang pindah agama. Dijelaskan pihak keluarga pula bahwa pihaknya belum tahu akan masa depan Angki dan Andrea Manlase karena terhalang beda keyakinan. Untuk itu, kami pun belum tahu karena Angki dan mantannya beda keyakinan pungkasnya. Tangis Fahmi ceritakan kronologi hilangnya Angki hingga membuatnya stres badan jadi kurus. Diketahui, Angki Anggrini, pengantin baru di Bogor yang menghilang tepat sehari setelah akad nikah akhirnya ditemukan. Tak disangka, kepergian Angki ternyata menemui mantan pacarnya Andrea Manlase. Baru-baru ini, Fahmi yang hadir dalam Youtube Kang Deddy Mulyadi pada Senin 10 Juli 2023 akhirnya menceritakan kronologi menghilangnya sang istri setelah sehari akad nikah. Berawal Deddy Fahmi menceritakan bahwa dirinya dulu adalah sekuriti. Saat itu, Deddy berseloroh tubuh Fahmi tak cocok dari sekuriti karena terbilang kecil. Fahmi pun mengaku jika ia mengalami turun berat badan. Habis katanya, habis karena pusing, seloroh Deddy. Ia pusing, ucap Fahmi tertawa kecil. Diakui oleh Fahmi bahwa penikahannya dengan Angki atas kesepakatan dan kemauan bersama karena sang istri ingin nikahi. Emang kemauan Angki pengen dinikahi, akhirnya dinikahi sah pasangan suami istri ungkat Fahmi. Sementara terkait mahar yang diberikan Fahmi, berupa uang sebesar 20 juta untuk meminang Angki Anggra ini. Tak hanya itu, Fahmi juga memberi mas kawin berupa uang 225-600 rupiah. Mas kawinnya uang 225-600 rupiah, kasih uang 20 juta, hasil kerja 3 tahun, jelas Fahmi. Acaranya cuma akad, hanya ngundang tetangga-tetangga saja sambungnya. Namun, tepat sehari setelah akad nikah, Anggi pun menghilang. Fahmi maku bahwa dirinya belum sempat merasakan malam pertama dengan sang istri. Sambil meneteskan air mata, Fahmi Hussaini mengaku belum merasakan malam pertama dengan Anggi Anggra ini. Pasalnya, Fahmi Hussaini kelelahan setelah mengurusi perlengkapan pernikahannya dengan Anggi Anggra ini. Belum sempat malam pertama, karena emang masih beres-beres, masih rame juga keluarga terangnya. Lebih lanjut, diakui Fahmi sehari setelah akad, Anggi izin keluar rumah dengan alasan COD ayam geprek. Paginya masih dikasih nasi uduk, siangnya masih ada dia. Setelah itu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dia keluar, dia bilang, A neng di depan gang, lagi COD-an mesen ayam geprek. Sempat video kolan di situ biasa bercanda lanjut chattingan bebernya. Namun, hingga jelang sore hari, Anggi tak kunjung kembali hingga membuat semua keluarga panik. Bahkan membuat Fahmi dan orang tua menangis mencari keberadaan Anggi yang tak kunjung ditemukan. Dia juga sempat kesal lama katanya, Aku suruh pulang aja dulu, karena dia bilang baterainya habis jelasnya. Tak lama itu, Fahmi mandi. Pas WA lagi gak aktif nomernya, Fahmi langsunglah ke gang. Dia COD itu ternyata gak ada, dia hilang sambungnya. Akhirnya orang tuanya juga ikut nyari nangis, sampai pingsan orang tuanya juga sambungnya. Tak hanya itu, bahkan Fahmi mengaku sampai stres dan badannya mengurus, memikirkan Anggi yang belum ditemukan. Saya juga nangis, dia kemana? Takutnya terjadi apa-apa, sampai pagi saya gak tidur nunggu dia pulang jelasnya. Tepat hari Jumat kemarin, akhirnya keberadaan Anggi ditemukan. Ternyata sedang bersama mantan pacarnya. Nyari berhari-hari gak ketemu. Hari Jumat pas hari ke-13, akhirnya dihubungi orang. Katanya ada yang lihat Anggi, ada di sini, bebernya. Dibantu juga oleh pihak kepolisian, akhirnya ketemu lagi sama mantannya di situ, di Jakarta. Kemungkinan dia tinggal dikontrakan sama mantannya, sambung Fahmi. Tapi pas keluarga kesana, si perempuannya emang sudah gak ada di Jakarta, sambungnya. Dibuat kecewa dengan kepergian Anggi yang menemukan mantan pacar, akhirnya Fahmi mengambil langkah tegas untuk mencerahkan Anggi. Terima kasih telah menonton!